Kalau misalkan untuk terima job yang kayak acting gitu, misalkan kayak sinetron atau FTV sih sekarang memang semua produksinya tidak jalan ya, terus saya disitu untuk film juga semua dipending dulu, jadi aku pun mengalami hal yang sama, maksudnya kayak aku gak bisa FTV-an, segala macem, teman-teman pekerja seni yang lain juga, Cuma kalau misalkan untuk pekerjaan yang di studio, selama masih cuma ruang melingkupnya tuh, kan kalau di studio lebih kecil ya, kita interaksi juga bisa dijaga, selama cuma sebentar doang keluarnya aku sih masih kayak misalkan gini bintang tamu sebentar, terus langsung pulang, jenuh pasti iya sih, cuma dibawa happy aja sih, cari rutinitas aja yang bisa dilakuin di rumah yang bisa bikin happy, kayak misalkan aku main TikTok gitu, terus abis itu olahraga, Iya, karena aku masuk olahraga, kebetulan kan main TikTok, usul olahraga kan bikin keringetan, kalau kita keringetan kan itu kayak nambah hormon endorfin, itu kan bikin happy kan, jadi ya udah jadi happy, terus masak-masak, makan, kayak gitu-gitu aja sih, Ini hari pertama keluar rumah rada jauh gitu atau gimana? Enggak, jadi ini udah, ya beberapa kali tapi dibatasin aja sih, paling seminggu aku cuma boleh dikeluar satu ke dua kali, iya nyanyi-nyanyi juga, iya cari kegiatan yang positif aja sih yang bisa dijalanin di rumah, kalau selama pandemi ini sih satu, tapi kalau dari dulu sih banyak, dari sebelum Corona juga aku udah sering, Cuman karena sekarang lebih banyak di rumah, yang aku post satu, cuman aku jadi dulunya jarang banget live Instagram, sekarang jadi sering live, kayak mau request apa, aku nyanyi, kayak gitu sih paling, Aku udah ada single sih saat itu, udah keluar tahun lalu, sekarang emang lagi ada project untuk single kedua, cuman lagi di postpone juga, karena lagi kayak gini, jadi ditunggu aja setelah Corona ini selesai single kedua aku, Oh berarti memang sudah diseriuskan untuk terjadi dunia karik suara? Ya, cuman yang kemarin project pertama kebetulan juga kayak masih, coba-coba iseng-iseng kayak gini, terus ternyata aku emang suka, terus pengennya sih ya lanjut, makanya akhirnya sekarang bikin single yang kedua, cuman projectnya memang, kan butuh workshop, Terus kita harus kayak untuk nulisnya tuh harus kayak brainstorming ide, udah cuman untuk penulisan bener-bener semuanya, terus abis itu juga untuk produksinya segala macem, recording dan masteringnya juga belum jalan, jadi ditunggulah setelah Corona ini selesai, baru dilanjutin. Lagunya lagu-lagu cinta gitu? Yang dulu pertama iya, yang ini juga yang kedua, konsepnya lagu cinta, cuman kalo dulu lagunya lebih kayak galau-melo gitu ya, ini lebih agak aktif gitu sih. Itu berarti lagunya time sendiri gitu ya? Iya, yang pertama iya, yang ini, karena belum ditulis kita baru brainstorming ide, jadi belum tau. Karena aku suka nyanyi dari kecil kali ya, lebih seru aja kalo nyanyi tuh kayak jadi diri sendiri, kita kayak bercerita gitu kan, apalagi kalo misalkan lagunya tuh kayak yang kita tuh attach gitu, kayak emang. Either itu pengalaman orang yang kita kenal, atau pengalaman sendiri-sendiri, jadinya kan kayak ngebawainnya tuh kayak ini gue, ini lagunya. Kita kayak apa ya, nyampein pesan selain gitu kan. Kalo acting kan kita berperan jadi orang lain, jadi kayak tantangannya beda tapi sama-sama seru sih, gitu. Sama dengan kondisi seperti ini. Selain kerjaan gitu, aktivitas apa gitu? Dulu kan aku sering olahraga ke luar, olahraga itu kayak ke kelas-kelas gitu kan di luar, biasanya high intensive training gitu. Cuman sekarang jadi lebih banyak olahraga di rumah. Tapi sama-sama seru aja sih, karena sekarang juga banyak akses olahraga online yang bisa diakseskan, jadi kayak jadi charging seru. Cuman kayak, apa ya, environment sama vibe-nya lain dibanding kalo kita tuh kayak rame-rame, saling kayak di kelas tuh menyemangati satu sama lain. Terus kayak gimana ya, lebih semangat gitu kalo rame-rame, terus ada PT juga gitu. Kalo sekarang kan ya sendiri, jadi harus cari motivasi sendiri gitu. Kalo. 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 Kalo.